Thank you for joining us tonight. Hari ini kita akan melihat masuk-masak bedanya. Sekarang kita mau masak. Pertama, saya mau kenalkan panci medico. Panci medico ini bedanya apa sama panci-panci lain? Pertama, satu bahannya. Bahannya ini aduk sekali. Dan kalau kita lihat itu, di dalamnya itu seamless. Jadi, nggak ada skrup-skrup, nggak ada skrup-skrup. Ini semuanya seamless. Lifetime warranty. Terus, stainless steel-nya ini yang dipakai adalah stainless steel 316. 316 itu seperti ibaratnya kalau emas, emas itu emas 24 karat. Jadi, yang sangat murni, yang nggak akan luntur, walaupun dimasak dalam waktu yang lama, kena asam, kena cuka, kena asin, nggak akan pernah berat dan nggak akan pernah luntur. Dan ketebalannya ini 2,5 mil. Kenapa 2,5 mil? Dibuat dari 5 lapisan baja yang yang kuat sekali dan padat sehingga panasnya ini akan merata. Jadi, bisa seperti kayak oven kecil. Jadi, kalau kita masak, nggak panasnya cuma di bawah aja ya. Tapi panasnya akan merata karena induction yang sangat bagus. Oke. Nah, masakan yang pertama yang kita mau masak adalah karena kita mau masak sehat. Kenapa dibilangnya medis? Medis itu secara medis. Karena alat yang dipakai ini membantu supaya kita nggak ada kelunturan stainless steel, kelunturan dari sat-sat logam berat ke dalam makanan kita. dan kita akan mencoba memasak makanan dengan cara yang lebih sehat ya. Kita akan memasak pertama gado-gado. Gado-gado itu biasa kalau kita memasak kan kita mesti bikin satu-satu dulu sayurannya, rebus satu-satu dulu gitu. Sedangkan pada saat kita merebus sat makanannya, sat nutrisi yang ada di dalam sayuran itu, itu kebuang ke air gitu. Atau menjadi uap. Sedangkan kalau kita pakai medis cook ini, kita akan lihat semuanya, kita akan masak semua jadi satu, tapi baunya nggak akan kecampur, rasanya nggak akan kecampur. Nah, ini di sini ada suami saya, Michael, yang akan membantu saya di sini. Menjadi kitchen hand hari ini. Bukan kitchen hand, sushi chef. Sushi chef, ya. Nah, Michael ini akan membantu saya untuk menyusun bahan-bahan yang udah ada. Nah, bahan-bahan yang saya pakai buat gado-gado adalah kangkung. Jadi ini kita pakai secukupnya aja, karena ini saya buat porsi 2 orang. Jadi ada kangkung, ada labu yang saya udah potong-potong seperti korek api begini. Terus kacang panjang, kol, sama toge, sama ada telur. Telur ini juga nggak usah direbus lagi, langsung dimasukkan semuanya bareng-bareng sama-sama. Kayaknya kita mau bikin bibimbal. Gitu ya. Sekarang, Michael, tolong susun-susun, ya, masukkan semuanya ke tangki ini. Membuat masakan yang kedua. Masakan yang kedua itu saya akan buat steak. Wagyu steak. Nah, cara ada tips gitu. Kalau mau buat steak yang enak, jangan langsung, jangan dari kulkas terus dimasak. Karena kalau dari kulkas terus dimasak, jadi pas dagingnya itu kena panas, urang-urang dagingnya itu langsung kontrak. Apa ya namanya? Langsung langsung kenceng gitu. Jadi dagingnya nggak akan empuk. Jadi kalau kita mau masak mau masak daging, sebelum kena panas, itu kita taruh di room temperature dulu. Room temperature dulu paling tidak minum satu jam. Sehingga dagingnya udah nggak dingin dalamnya. Dan nanti masak jadi bisa lembut. Nah, ini saya pakai Wagyu Wagyu beef Australia. Ini marbonya bagus sekali ya. Ini marbonya marble 8. Jadi lihat ya ada marbonya. Enak. Ini saya nggak pakai enak apa, saya cuma kasih. Oh, is it ready, Michael? Oke, ini begini aja. Lalu kita kasih air sedikit aja. Kasih air cuma segini. Lalu kita tutup. dan saya pakai api nomor 6 aja. Jadi apinya nggak usah api besar. Kita pakai api kecil aja. Dan ini dibilang panci kita ini walaupun pertama harganya mahal. Tapi ini untuk seumur hidup dan makanannya jadi lebih sehat. Kita nggak makan logam. karena kalau kita makan logam logam berat itu adalah penyebab penyakit HCHD, fotoimun, demensia. Jadi ada Parkinson's disease itu itu adalah karena kita sering makan makanan yang terkontaminasi peflon atau logam berat. Nah, ini akan saya diamkan. Kita akan masak ini selama 15 menit. Sekarang kita akan masak-masakan yang kedua. Masakan yang kedua ini sedikit cuma sama pakai garam dan gak bisa. Oke, sekarang kita akan belum daripada kita taruh minyak karena kita mau makannya lebih healthy ya. but you don't have it. You just cook it straight away here. You put plastic first of all. Yeah. But you put the garlic. Ini virgin olive oil yang ada garlic ya. Ini saya tuangkan di dagingnya. Jadi daripada saya pakai minyak banyak-banyak di penggorengan, jadi dagingnya ini aja yang dikolesi minyak. So, can you just smear the meat? just make sure the oils get into all the meats, please. Then I heat up the pan. Nah, ini kita akan pakai wok wok ini udah masuk di Indonesia. Ini enak sekali karena kalau kita bikin steak apalagi ya, kan itu suka minyaknya ciplah-ciplah-ciplah-ciplah jadi gak kotor gitu, jadi ini masuk di sini semua minyaknya. Adesai, disuai. Jadi kita kita panaskan. Ini enak sekali ya, wok ini kalau kita menggoreng, apalagi kita deep fry gitu. Ini kita ada dapet filternya di dalam wok ini. Gimana kalau kita deep fry, menggoreng, pas udah matang kita taruh di sini, jadi minyaknya turun lagi di sini. Jadi kita gak usah pakai risang-tirisan lagi gitu. Dan ini juga datang dengan steamer. Steamernya cukup besar. Ini ukurannya bisa masuk ayam ukuran 30 cm, gitu ya. Jadi, bisa ayam atau bisa fish, Tapi, malam ini kita mau coba pakai binesam aja, pakai dumpling. Nah, ini cepat sekali panasnya. Ini kan baru saya panasin. Gimana sih sekarang kita tahu bahwa udah panas atau belum. Nah, udah panas atau belum, kita bisa cukupin air. Kita bisa cukupin air. Nah, itu udah panas langsung. Ya, cepat sekali panasnya. Saya mau taruh taurnya nomor 7 aja. Oke, Michael, kita bisa cook your steak over the tree. tadi bisa lihat. Ya, kita akan lihat lagi apa yang akan saya oh ya, teknik kita setelah ini kita mau masak cat cake. Jadi, dari wagyu steaknya itu kan ada keluar minyak-minyak wagyu. Nah, dari minyak wagyu itu kan kaisi sekali kan. dari situ saya bikin cat cake. bikin cat cake itu kamu kasih lihat satu teknik pemotongan bawang. Karena yang motong bawang ini kan kita selalu nangis ya kalau motong bawang. Nah, kita diajarin potong bawang ini kita jangan setelah kita kupas kita jangan potong kepalanya. Jadi, kalau kepalanya kita potongnya miring aja. Jadi, jangan dibuang dulu kepalanya. Kalau sekali kita buang kepalanya, nah, itu yang bikin kita jadi nangis. Jadi, kalau misalnya sekarang kita iris kita irisnya seperti ini aja dan buang bongkong kepala ini belakangan. Jadi, kita nggak akan diperlukan nangis sami potong bawang. Jadi, ini ada juga. Kita masukkan garis buat jatuh. Jadi, berapa ya? Tidak siung garis. Jadi, ini saya cukup cukup kasih. Oke, join Nah, setelah bawang kubi dan bawang kompilnya Saya suka pakai panggung-panggung yang kera Karena dia lebih manis Rasanya dia lebih teksi Lalu, saya masukkan Ini saya pakai potato noodle Saya nggak air bus, cuma kasih air panas aja Lalu, supaya kita bisa keras Saya pakai, akhirnya saya pakai patongi BEMBUSO BEMBUSO ini sama sekali Apalagi buat orang yang Ada tinggi ya Karena BEMBUSO ini diprosesnya sampai 9 kali Sehingga, malah yang di dalam ini Malah di dalam ini Kita belajarkan dengan subscribe Lalu, mantuk manisnya Karena kita mau lihat Saya pakai atongi matukan nanti Yang terkenal anti-opsydanya dan anti-dantanya Lalu, menurutkan Ayo, menurutkan Lalu saya kasih soy sauce Tapi soy sauce ini merasa mushroom Supaya ada Jadi sayurannya Tadi saya masukkan Jamur Bayang Bayang Yang ini Lalu saya siapkan Dan kita masuk Jingsan Jadi kita bisa masuk kelima Hari ini Jingsan nya juga Dari awal ya Karena kita juga disini Sampai besok Nah saya menggunakan Inchart yang kita biasa ada Di sini hongkong inchart yang ada di Melbourne Sama satu Bapau Bapau yang isinya Bapau kipok Terus lalu Kita ada Syangai dan kering Jadi kalau biasanya Kita ada lomai kai Ini dia Jadi kayak Ini kayak syumai Tapi dalamnya Tetang Sama Sama Bins pork Sama daging bagi kicang Sama udang kering Ini enak Sama udang Lalu Ini ada Syaksin dangkli Ada mini Syaksin dangkli Tapi bukan sya'l Bapau ya Lalu ada Udang remang taku Ada syumai udang Semuanya berbeda Ini yang Yang udang Tadi yang Yang ini Yang baku Syaksin Kita masih Abis ya Aduh Ini bisa Buat banyak sekali Enak Kita bisa berkuasa Semuanya jadi Dan dalam Waktunya bersama Ini bisa Bisa juga Bukan Enggak harus Kita buat Bawahnya buat Bukis Tapi juga bisa Buat rendang Buat yang Yang lama Lapa Bisa buat Bisa juga Bikin Buat Bikin Kaldu Bikin kaldu Kayak Bawah malam Dan sebagainya Ini bisa Di pasar Buat Kalau Bauan-bauan Yang sudah Dari Tapi Bukis Tetap Bukis Kita tetap Bukis Abang-abang Bukis Jualan Oke Sampai Sampai disini Kita akan Break dulu Kita akan Tunggu 10 Lagi Lagi Lalu Kita lihat Makanannya Jadinya Kayak gimana Sampai menunggu Kita Ginter Mesok Kita Tentang Adelita Oke Oh Statenya Kita Udah Resti Ini saya Potong-potong Statenya Buat Kita Lalu Di atas Gak C Nah Jadi Dagingnya Kalau misalnya Udah Mas Jangan Masuk Potong Tadi Ya Harus Direspin Dulu Sehingga Jusenya Itu Balik lagi Ke Dagingnya Jadi Saya Potong Potong-potong Biring Biring Ini Masukannya Buat Ini Jidak Jai Akan Kita Sampai Agak Medium Dan Kita Lihat Sekarang Seperti Ini Telurnya Gak Pas Dua Satu Aja Ya Tapi Buat Ini Telurnya Telurnya Sudah Masukannya Sama Saya Kasih Dari Sampai Inggris Sekarang Kita Lihat Telurnya Sudah Jadinya Seperti Apa Ya Kalau Kita Masuk Terima Soalnya Katanya Kalau Temur Dimasak Dimasak Dengan Sayur Rasanya Akan Berbeda Kita Lihat Karena Telur Itu Harusnya Tidak Boleh Ada Lingkaran Telurnya Bagus Sekalikan Telurnya Tidak Ada Lingkaran Abu Agunya Kalau Ada Lingkaran Abu Agu Artinya Telurnya Terlalu Lama Jadi Bukan Kelur Di Beda Sama Di Sana Tapi Kelur Ini Masak Seperti Ini Jadi Cuma 8 Atas 10 10 Masimum 15 Api Ke Ketio Jadi Di Di Bisa Lagi Tari Percay Apes Let's Cook With Vegetable Or Weboil It In Can Yes Again You Want To Try Make The Eggs Different We Cook In Vegetable Or Weboil It Terima kasih 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 Terima kasih